Intro Beredarannya wacana Presiden Joko Widodo akan mencalonkan diri sebagai wapres pada pemilih 2024 menuai berbagai respon dari seluruh masyarakat Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsari salah satunya mengatakan bahwa tidak lazim seseorang yang sudah menjabat sebagai presiden lantas menjadi wakil presiden pada periode berikutnya Menurut Ferry, mantan presiden tersebut bakal kehilangan nama baik jika lantas menjadi wakil presiden Jadikan aneh kalau kemudian seorang presiden mencalonkan diri menjadi wakil presiden merusak marhuanya, kata Ferry kepada Kompas.com Rabu 14 September 2022 Menurut Ferry, tradisi ketatanegaraan akan rusak jika orang yang sudah menjabat sebagai presiden dua periode lantas menjadi wakil presiden Sebab menjadi presiden berarti telah mencapai puncak karir tertinggi dalam bernegara yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Sementara itu kedudukan wakil presiden merupakan orang nomor dua Perlu diingat dalam tradisi sistem presidensial bahwa presiden yang tidak lagi menjabat setelah dua periode dia selalu dipanggil sebagai presiden tidak ada mantan presiden Ujar Ferry Jadi tidak elok, kemudian dirusak tradisi ini jika kemudian seorang presiden mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden katanya Tak hanya soal tradisi tetanegara, kata Ferry yang lebih fundamental Undang-Undang Dasar 1945 secara tersirat melarang presiden yang sudah menjabat dua periode mencalonkan diri sebagai wakil presiden Undang-Undang Dasar memang tak mengatur secara gamblang bahwa presiden yang sudah menjabat dua periode dilarang mencalonkan diri sebagai wakil presiden Pasal tujuh Undang-Undang Dasar hanya menyebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan Namun Ferry menyebutkan konstitusi mengamatkan bahwa jika presiden mangkat berhenti diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka harus digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya Ketentuan ini tertuang dalam pasal delapan Berangkat dari pasal tujuh dan pasal delapan itu maka presiden yang sudah pernah menjabat dua periode tidak boleh menjadi wakil presiden Terima kasih telah menonton!